Intro Tadi disebutkan Hadis Tentang Fitnah akhir zaman Dan Kejadian yang akan Datang Mendekati hari kiamat Banyak hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut Yang mana diantara Tandanya Adalah Banyaknya Pembunuhan Ilmu para ulama Dicabut Artinya Mereka wafat Satu persatu Sehingga Tidak ditemukan di Muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang alim Yang mengerti akan hukum agama Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Sampai tidak ada diantara mereka Yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Juga Waktu Semakin cepat Kalau pembunuhan sudah Bukan dikatakan banyak lagi saat ini ya Setiap lihat berita ada kejadian pembunuhan Lihat berita ada kejadian pembunuhan Ada yang pembunuhan memang secara jelas memang membunuh Dengan pedang, pisau dan yang sebagainya Ada yang secara tidak langsung Dengan suntik, obat-obatan dan yang lain Sebagainya Ini semuanya pembunuhan Banyaknya pembunuhan Itu menandakan akhir zaman Juga Waktu Itu semakin cepat Waktu itu semakin Cepat Nah itu sudah kita rasakan semua Kita ini Contoh aja Baca kitab ini Tajri dosari Kayak baru Berapa hari yang lalu Sudah kita akan hatamkan Padahal biasanya kita kan Senin ketiga ya Senin ketiga Berarti bulan Rojab sekarang sudah di atas 15 Ya sudah di atas 15 Kalau dihitung hijriya itu Kalau sudah Senin ketiga itu paling cepat tanggal 15 Isi ngisuh matematika cepat ngitungnya ya Gimana kalau 15 15 itu kalau Senin pertama adalah Tanggal 1 adalah Senin Maka tanggal 8 Senin kedua Tanggal 15 Senin ketiga Ini gambaran Kalau kita ini sudah cepat Kalau gambaran lebih gampangnya mana Corona gitu Boomingnya di Indonesia kan Mulainya ya sebulan-bulan seperti ini ya Februari, Maret Setahun Kok isi wingi loh Kayak baru kemarin Sudah setahun Nah ini kan gak kerasa Perjalanan waktu semakin Cepat Seakan-akan keberkahan Waktu ini gak ada Nah Ketika di saat-saat Seperti itu Di saat waktu sudah mulai cepat Yang menandakan dekatnya kiamat Itu Mimpi orang yang beriman Itu seakan-akan Itu seakan-akan Menjadi nyata Hampir menjadi nyata Dan itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Idaqtara Itu bohong Itu bohong Dustah Hanya Bunga tidur Orang yang beriman Harus-harus Garis bawahi Orang yang ber Beriman Oco kampang-kampang Nanti mau cerita Tengok mimpi Anah mimpi Anah mimpi Wah bimimpinnya Wong dipercaya Lihat orangnya Siapa dia Benar-benar beriman Atau enggak Ini orang yang Tahu kejadian Yang belum terjadi Yodhukun Yang ngerti Lihat keimanannya Jangan lihat tebaannya Dia ini Ibadahnya bagaimana Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Keyakinannya kepada Leksik golek Ngini Teh uribe Mimpi dipercaya Ya Podo kendengi Ya Wong edan Ditakoni Itu tanda akhir zaman Tidak semuanya Mimpi itu Bisa dapat dipercaya Mimpinya orang yang Beriman Ketika sudah Akhir zaman Orang yang beriman Ketika mimpi Mereka enggak Gampang ngumbar Ya mereka Walaupun mimpi Enggak gampang Ngumbar Apalagi Tentang bencana Atau musibah Dan lain sebagainya Enggak gampang Ngumbar mereka Simpen Ini enggak Didi-didi mimpi Upload status Tadi malam saya mimpi Ya Gue gai video Saya melihat Seakan-akan Ini akan terjadi Badai yang sangat besar Ya Wong lak Gubukabe ya Takut semua Akhirnya Gledek ya Gak ada Apa-apa Ternyata tidak ada Apa-apa Kan goro Kabewisan Lak Orang yang beriman Enggak gampang Ngucapkan mimpinya Tapi mereka ketika Bermimpi Dan mimpi itu Akan menjadi nyata Orang-orang yang Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika sudah mendekati Hari kiamat Mimpinya orang yang beriman Itu tidak Hampir tidak mungkin Dustah Mimpinya adalah Mimpi yang Nyata Mengapa? Karena Ru'yal mu'min Juz'un Min sitatin Wa arba'ina Juz'an Minan nubu'ah Karena mimpinya Orang yang beriman Itu adalah Satu bagian Dari 46 Pembagian Kenabian Nabi itu Dihutus oleh Allah Usia 40 Usia 40 Menjadi Nabi Kemudian Meninggal Usia 63 Berarti Masa Kenabian Nabi adalah 23 Tahun Dalam Masa Kenabian Dari Dihutus menjadi Nabi Ke Menjadi Rasul Itu Jaraknya 6 bulan Jadi Di Rabi'ul Awal Nabi sudah Menjadi Nabi Sehingga Nabi Mulai Gemar Untuk Khalwah Menyendiri Di Gua Herak Ketika Di bulan Ramadan Awal Turun Surat Iqra Bismi Rabbikal Lazi Khalak Itu Diangkat Menjadi Rasul Selama 6 bulan Ini Perjalanan 6 bulan Dari Rabi'ul Awal Rabi'ul Sani Jumat Al-Ula Jumat Sani Rajab Syaban Ramadan Yang Didapatkan Oleh Nabi Dari Wahyu Adalah Rukya Mimpi Mubashirat Kabar-kabar Gembira Kepada Rasul Lewat Mimpi Jadi Nabi Sudah Diawali Dengan Mimpi Mimpi Dulu Karena Wahyu Berat Karena Itu Pertama Kali Turun Rasulullah Mendapatkan Wahyu Pertama Turun Kepada Setelah Kerja Dengan Zammiluni Zammiluni Dalam Riwat Dathiruni Selimuti Aku Menggigil Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Seperti Juga Cerita Para Awliya Kemarin Disebutkan Al-Imam Muhammad Bin Ali Maulad Dawilah Ayahnya Sheikh Abdurrahman Segaf Beliau Tiba-tiba Teriak Kemudian Seperti Orang Yang Hilang Akal Kemudian Komat Langsung Sholat Kenapa Itu Saat itu Beliau Mendapatkan Madat Pemberian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maqom Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Tidak Kuat Itu Masih Tingkat Kualian Laini Al-Quran Yang Diterunkan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Dalam Al-Quran Gunung Gak Mampu Saking Beratnya Kita Saking Menganggap Enteng Al-Quran Sehingga Ngawu Al-Quran Kadang Dienteng Iya Kadang Diletakkan Dibawah Yasinan Taruh Dibawah Kita Aja Karena Menganggap Remeh Kalau Mereka Orang-orang Soleh Ketika Dibacakan Al-Quran Mereka Ketika mendekarkan adab Nangis mereka Kenapa? Agung ini kalamullah Mereka menganggap Kalau kita kan sekedarnya Ya kalau pun kita memuliakan Ini dok Di bocone kapan? Ramadan Sampai di rumahnya itu Satu centi debu nih Al-Qurani Habi nih, porsi, pening Al-Qurani Debutok Itu kita Ya kurang ta'zim Al-Qurani itu berat Rasulullah ketika diturunkan Menggigil Nah ini 6 bulan pertama Sebelum diturunkan hal yang berat Dikasihi permulaan oleh Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Dengan ru'ya Mimpi Diawali dengan mimpi-mimpi Nah 6 bulan Kalau kita bandingkan dengan 23 tahun Itu 1 banding 46 Ya, sehingga matematika Benar enggak? Hah? Ini Kalau yang lolos M, A S, M, A S, M, K Masa gak bisa hitung-hitungan Hah? Ya, 23 tahun Itu kalau dengan nisbat 6 bulan Itu kan 6 bulan itu 1 banding 43 Saya ngerti itu hitungan tanah lo Biasa kan skala 1 banding 500 1 banding 5000 Ini 1 banding 46 Iya Iya, benar enggak? Kok melungu kapeng ini? 23 tahun 23 tahun 1 tahun itu ada 12 bulan Kalau 6 bulan 6 bulanan Berarti 1 tahun itu 6 bulan kali 2 1 tahun itu berarti 2 2 tahun 4 Iya 10 tahun 20 20 20 tahun 40 40 23 tahun 46 46 Ini 6 bulan pertama 6 bulan pertama Jadi Apa? Bagian pertamanya Itu mimpi 45 bagian setelahnya Adalah lewat Wahyu Allah Subhanahu Wata'ala 1 banding 46 Mimpinya orang yang beriman Itu seperti mimpinya Rasulullah S.A.W. Ketika awal Menjadi Nabi 6 bulan pertama 45 setelahnya Wahyu dari Allah Subhanahu Wata'ala Mahfumin ya Nah jadi Mimpinya orang yang beriman Adalah Satu bagian Dari 46 bagian Kenabian Wah maka Namina nubuh Wati Fa'inna hula Yagzib Apapun yang ada Dari Nabi S.A.W. Dari kenabian Tidak akan dosa Tidak akan Bohong Apapun yang dikatakan Oleh Rasulullah Atau Nabi-Nabi yang lain Semuanya Tidak ada yang bohong Karena memang Sifatnya Para Ambiak Terlebih lagi Rasul Sifatnya Para Ambiak Terlebih lagi Rasul Terlebih lagi Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Sodik Jujur Tidak mungkin Bohong Apalagi Kalau kita baca Sifatnya Di dalam Maulid Diba Orang yang melihat Rasulullah itu Akan tahu Bahwa Tidak ada Di wajah Rasulullah Laisa biwajin Kazab Tidak ada Wajahnya Rasulullah Wajah pendustah Kalau kita Tidak ada Di wajah kita Itu wajah kejujuran Wajahnya Kebohongan 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 Alasannya Intinya apa Goro Goro Kita ini Wajahnya Tidak terlihat Wajah kejujuran Kalau Rasulullah Wajahnya kejujuran Lah Nabi Aja jujur Lah Kalau ini Sudah dikatakan oleh Nabi Kalau sudah Dari Kenabian Itu tidak akan Dusta Karena itu Ini gambaran Untuk kita Bahwa Orang-orang Yang beriman Itu mereka Tidak memperdulikan Keadaan orang lain Kalau sudah mendekati Kiamat Itu Rasulullah Dalam hadis yang lainnya Wa alaika Bi khawasi Nafsik Atau Bi khasati Nafsik Kalau sudah Fitnah itu Menyebar Luas Maka Wish Cukup diri kamu Dan keluarga kamu Tidak perlu Ngurusi orang Lain Ini sudah mulai Mendekati hal tersebut Maka harus kita Dalami ilmu Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk persiapan Ngurus diri kita Sendiri ke depannya Karena kita ini Masih Kosong Kosong Solat kita Belum tentu sah Wudhu kita Belum tentu sah Kita akan kejar Mumpah belum datang Waktu itu Kalau sudah datang Waktu itu Kita sudah Ngurus diri kita sendiri Ketika kita Ngurus diri kita sendiri Ya bagaimana Kita akan ngurus Diri kita sendiri Kalau kita tidak tahu Bagaimana Solat kita Bagaimana wudhu kita Bagaimana puasa kita Haji kita Dan yang lain Sebagainya Kita urus Diri kita sendiri Di saat-saat itu Ketika sudah mendekat Harus kita kejar Yang kedua Dekati terus orang yang beriman Orang yang beriman itu Akan memberikan Manfaat kepada kita Ketika kita duduk bersama mereka Nah kalau mereka Mendapatkan Kabar dari Allah Melalui mimpi mereka Mau gak mau Kita akan mendapatkan Kabar tersebut Kalau kita duduk bersama mereka Orang-orang yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Untuk menjadikan Diri kita Mendekati orang yang beriman Harus kita nilai mereka Bagaimana ibadah mereka Bagaimana akhlak mereka Tanda-tanda keimanan Yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka Dekat kepada mereka Sebuah keberuntungan Sebuah Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Kalau kita Gak bisa menjadi orang Yang benar-benar beriman Dekatlah bersama Orang-orang yang Beriman Ibarat kita mendekat Dengan penjual parfum Kalau kita Gak bisa beli Minimal kita juga Tercium aromanya Kalau kita Gak bisa memakai Minimal kita Menghirup udara segar Wangi Gak seperti Aromah sampah Dan semisalnya Jangan pernah mendekat Kepada orang-orang munafik Yang diibaratkan oleh Rasulullah Seperti tukang las Codek-codek Karena tukang las Yang mambu Sangit Gak kene las Kene sangi Gak nyindir Maksudnya Tetap Bangun Maksudnya Ojo Cedek-cedek Karena orang munafik Kalau Kalaupun Kita gak menjadi Orang munafik Minimal kita Kena dampaknya Minimal kita Kena Dampaknya Itu Perlu kita Mendekat Dengan orang-orang Yang beriman Mendekat kepada Orang-orang yang beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Sehingga kita akan Mendapatkan Solusi Dari segala macam Kesulitan kita Menyebabkan Solusi Dari segala macam Kesulitan yang kita Hadapi Wallahu'alam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum